Di sini terdapat 5 segitiga dengan panjang AC dan panjang AT itu 8 cm, panjang AB nya 6 cm, panjang TC nya 8 akar 2 cm, dan panjang BC nya 10 cm. Pertama kita lihat segitiga TAC. Jika kita ambil perbandingan panjang segitiga TAC, panjang TA, banding panjang AC, banding panjang TC, itu 8, banding 8, banding 8 akar 2. Jika kita sederhanakan, membagi semuanya dengan 8, didapatkan 1, banding 1, banding akar 2. Di sini merupakan perbandingan tipel Pitagoras. Sehingga segitiga TAC memiliki siku-siku di A. Kemudian kita lihat untuk segitiga ABC. Kita ambil perbandingan panjangnya. Panjang AB, banding panjang AC, banding panjang BC. Di sini panjang AB nya 6, panjang AC nya 8, dan panjang BC nya 10. Jika kita sederhanakan, kita dapatkan perbandingannya 3, banding 4, banding 5. Perbandingan ini juga merupakan perbandingan tipel Pitagoras. Sehingga segitiga ABC memiliki siku-siku di A. Kemudian jika kita lihat segitiga TAB memiliki angka 6 dengan 8. Sehingga nilai bilangan TB nya itu 10 cm. Karena memenuhi perbandingan tipel Pitagoras dengan siku-siku di A. Di sini, jarak titik T ke garis AB, kita ambil jarak yang tegak lurus dengan garis AB, yaitu 8 cm. Sehingga jaraknya dari titik T ke garis AB itu 8 cm. Kemudian jarak titik A ke garis CT. Di sini saya akan ambil segitiga ACT. Di sini merupakan segitiga TAC, panjang AT yang 8 cm, panjang AC yang 8 cm, dan panjang TC nya 8 akar 2 cm. Jika kita mencari jarak titik A ke garis CT, kita menghubungkan garis dari titik A yang tegak lurus dengan garis CT. Titik ini akan saya beri nama titik M. Untuk mendapatkan garis AM, kita dapat menggunakan luas segitiga, di mana alas kali tinggi bagi 2. Pertama, saya akan melihat AC sebagai alas. Sehingga alasnya itu 8, dikali tingginya yang tegak lurus, itu AT. Itu 8, dibagi 2. Sama dengan, saya melihat CT sebagai alas. Sehingga, 8 akar 2, dikali tingginya yang tegak lurus, jadi AM. Dibagi 2. Di sini, 2-nya saya coret. Sehingga AM, sama dengan, 8 x 8 itu 64, per 8 akar 2. 8 dengan 64, saya coret. 64, saya 8, 8 ini sesatu. Kemudian, saya rationalkan. Saya kali dengan akar 2, per akar 2. Sehingga, 8 dikali akar 2 itu 8 akar 2, per akar 2 dikali akar 2 itu 2. Sehingga, 8 dibagi 2, itu 4. Sehingga, banyak AM-nya, kita dapat 4 akar 2. 4 akar 2 cm. Sekian untuk pertanyaan kali ini. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.